Salam soal dan kasih Tuhan, mari kita menekankan tentang hidup kita, yaitu menguduskan nama Yesus di dalam hidup kita. Dengan melalui doa Bapak kami, setiap pagi maupun malam sebelum kita tidur ataupun bangun tidur, secara tidak langsung kita sudah menguduskannya. Dengan apa? Dengan kata-kata Bapak kami di surga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya. Oleh karena itu kita sudah menguduskan nama Tuhan. Tetapi dalam kehidupan kita, di dalam doa terutama, kerap kali kita kurang menghargai kekudusan nama Tuhan. Kenapa? Karena kita kerap kali tidak percaya dengan doa kita. Sebagai orang percaya tentu berdoa, namun ketika dia berdoa, dia tidak percaya dengan doanya. Ini masalah orang percaya, sehingga hari ini kita harus sebagai orang percaya kita berdoa. Dan ketika berdoa kita harus percaya dengan doa kita. Sebab apa saudara? Sebab kita minta dalam nama Yesus. Dan nama Yesus itu adalah jawaban doa. Itulah yang bisa membawa kita ke surga. Nama Yesus, tidak ada nama lain di dunia ini yang olehnya kita boleh selamat. Di dalam kolong lain tidak ada satu nama pun, kecuali nama Yesus Kristus. Itu kisah 4 ayat 12. Bahkan juga dikatakan saudara, oh serah setan-setan demi nama aku. Dan dikatakan di dalam 14 ayat 13. Mintalah dalam nama aku, maka aku akan memberikan kepadamu. Jadi bukan kekuatan kita. Kita lagi semangat, kita berdoa pasti terjawab. Kita mungkin lagi lemah, kita berdoa tidak terjawab. Bukan masalah itu. Setiap orang yang dalam kondisi lemah, dia pasti berdoa. Dan ketika dia berdoa, mungkin dia lemah. Tetapi setelah dia dalam nama Yesus, mungkin dia amin terus lemah. Minimal hargai nama Yesus itu. Imani nama Yesus itu. Itu dengan menguduskan. Supaya saudara, jangan sampai kita tidak percaya dengan doa kita. Karena ada nama Yesus, itu berbahaya. Kalau kita pakai nama apapun juga tidak mungkin. Hanya nama Yesus Kristus. Itulah saudara. Walaupun orang lain berkata, Yesus dengan Isa itu nama tokonya sama. Cerita-ceritanya sebagian sama. Namun ada cerita yang lain tidak sama. Berarti tokonya sama, namanya sama, namun kisahnya tidak sama. Sehingga saudara-saudara boleh mengatakan orang-orang itu bahwa Yesus, Isa adalah Yesus bagi mereka silakan. Bagi kita oke, itu hanya nama tokoh yang dipakai. Tetapi sebenarnya tidak bisa kita ambil semuanya. Karena kita sebagi nama Yesus. Tidak mungkin seorang berdoa dalam nama Isa. Tidak mungkin. Walaupun Isa dengan Yesus identik sama. Namun kisahnya tidak sama. Saudara, inilah yang dianggap contoh ya. Kita ambil satu topik contoh-contoh tokoh-tokoh dunia atau tokoh-tokoh agama siapa saja. Terus kita ambil dan kita bikin cerita fiksi. Namanya tokonya sama. Tapi kisahnya sudah berbeda. Nah itulah saudara. Makanya kita boleh mengakui bahwa Yesus itu sama dengan Isa dalam arti cuma nama dan tokonya. Namun tetap kita berdoa dalam nama Yesus. Karena nama itulah yang diakui. Saudara, sehingga kita tidak usah bingung. Kita tidak perlu pro kontrah. Tetapi yang jelas. Di dalam siapa menyebut nama Tuhan? Hendaklah meninggalkan kejahatan. Dua, saudara, dikatakan Thessalonica 2 ayat 19. Dikatakan barang siapa menyebut nama Tuhan? Hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi ketika kita sebut dalam nama Yesus. Kita satu, kita harus mengimani, mengameni nama Yesus. Bukan kekuatan kita. Kedua, ketika kita dalam nama Yesus, amen. Kita harus tinggalkan kejahatan. Iri, sakit, hati, benci. Itu harus ditinggalkan. Kenapa, saudara? Karena dikatakan Matthew 7 ayat 21-23. Dan dikatakan, saudara, bukan orang yang berserut kepadaku Tuhan. Tuhan masuk kerajaan surga. Tetapi orang yang melakukan kehendak bapakku. Pada hari terakhir, banyak orang berserut. Tuhan, aku sudah mengusir setan demi namamu. Sudah melakukan mujijat demi namamu. Sudah bernubur demi namamu. Tetapi saat itu Yesus berkata, aku akan berterus terang kepadamu. Enyalah kamu sekalian. Membuat kejahatan. Jadi di sini, saudara, nama Yesus, nama yang luar biasa. Kita percaya. Kedua, kita harus meninggalkan kejahatan. Jadi setiap saat kita berdoa, langsung kita introspeksi diri. Kita harus buang kejahatan kita. Dan kita mengamin namai Yesus. Sehingga setiap hari kita diperbarui. Menjadi manusia baru. Karena manusia tidak mungkin tidak berbuat dosa. Namun kita harus meninggalkan dosa setiap hari. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.